Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik Sebat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai calon wakil presiden dari Anies Basfidan Karena kalau kita lihat sampai hari ini Pak Anies belum menentukan sikapnya Siapakah yang akan menjadi pendampingnya di gelaran Pilpres 2024 Dan kalau kita lihat teman-teman kemarin pernyataan dari Surya Paloh yang menyebutkan bahwa Untuk calon wakil presiden Anies Basfidan menunggu calon wakilnya Ganjar Pranowo Ataupun calon wakilnya Prabowo Subianto Setelah itu Partai Nasdem akan menentukan sikapnya Atau bermusawarah dengan dua partai lainnya pendukung Anies untuk menentukan sikap Siapakah calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Basfidan di 2024 Namun dalam perkembangannya teman-teman Kalau kita lihat bahwa Partai Nasdem ini mengusulkan salah satu calon wakil presiden Untuk bisa mendampingi Anies Basfidan Tentu saja calon wakil presiden itu adalah yang membawa aspirasi dari warga masyarakat Sehingga warga masyarakat itu memilihnya Nah sosok itu adalah di Kofifah Interparawansa Itu yang diusulkan dari pihak Partai Nasdem Sementara kalau kita lihat Partai Demokrat ini mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono Untuk menjadi calon wakil presiden dari Anies Basfidan Sementara dari PKS mengusulkan Ahmad Heriawan untuk mendampingi Anies Jadi masing-masing koalisi ini mengusulkan calon wakil presiden Dan kemarin sudah ada kesepakatan bahwa yang bisa menentukan siapakah calon wakil presiden Hanyalah Anies Basfidan Karena Anies Basfidan yang akan menjalani sebagai calon presiden beserta wakilnya Lalu bagaimana teman-teman pandangan dari PKS Siapakah sebenarnya yang diusulkan dari PKS Apakah benar Ahmad Heriawan atau yang lain Nah kali ini teman-teman ada berita dari CNN Nasional Yang membahas terkait calon wakil presiden Anies Basfidan ada tiga Jadi kandidat calon wakilnya ada tiga orang Kita baca berita teman-teman dari CNN Nasional Daftar tiga nama kandidat Cawapres Anies Basfidan versi PKS Wakil Ketua Majelis Uroh DPP PKS Sohibul Iman menyebut tiga dari lima nama calon wakil presiden Cawapres untuk Anies Basfidan Tiga nama diantaranya Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono Atau Ahye, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan Dan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Ya mungkin ada Mas Ahye, ada Kang Ahir Kemudian dari Nasdem akan menyodorkan Ibu Kofifah Kata Sohibul Iman di Universitas Paramadina di Jipayung, Jakarta Timur Selasa 23 Mei 2023 Meski begitu Sohibul enggan membocorkan dua nama lainnya Yang masuk Bursa Cawapres Sohibul mengatakan tiga nama tadi sudah diusulkan ke Koalisi Pengusung Anies Ia menegaskan penentuan Cawapres akan ditunjuk langsung oleh Anies nantinya Sudah saya bilang usulan dari Partai Koalisi BKS Nasdem dan Demokrat Dan yang diusulkan oleh tim kecil itu sudah disampaikan ke Pak Anies Lima nama itu kata dia Sebelumnya Koalisi Anies sempat mengungkapkan terdapat lima tokoh yang masuk Bursa calon wakil presiden Anies Meski dikerucutkan lima nama Koalisi telah mempersilahkan Anies menentukan calon wakil presiden yang akan mendampinginya Anies kini telah resmi didukung BKS Nasdem dan Demokrat Lewat Koalisi Perubahan untuk Persatuan Nah itu Sobat Enjoy Channel terkait Pak Anies Baswedan Dan calon wakil presidennya Jadi sudah jelas bahwa Partai Nasdem ini mengusulkan Kofifah Intar Parawansa sebagai calon wakil presiden Kita lihat teman-teman background Kofifah ini dari kadir Nahdlatul Ulama Kemudian belinya menjadi gubernur Jatimur Kemudian pernah menjabat sebagai menteri di era Gusdur teman-teman ya Itu ada Kofifah Intar Parawansa Nah dan pernah menjabat sebagai menteri di era Jokowi Itu artinya bahwa Kofifah punya pengalaman yang cukup Sebagai orang pemerintahan Apalagi nanti misalkan disandingkan dengan Anies Baswedan Sama-sama punya pengalaman Sama-sama pernah menjadi menteri Sama-sama pernah menjadi gubernur Nah ini kan luar biasa teman-teman Pengalaman dari sosok Kofifah Intar Parawansa Kemudian kalau kita lihat Ahmad Hiryawan Mantan gubernur Jawa Barat Dan juga kader PKS Ini juga diusulkan menjadi calon wakil presiden dari PKS Dan saya pikir ini juga cukup bagus teman-teman ya Ahmad Hiryawan Karena dia punya pengalaman di organisasi Dia punya pengalaman sebagai gubernur Namun kalau kita lihat elektabilitas dari Ahmad Hiryawan itu kecil Kalah jauh kalau dikebandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono Kemudian yang ketiga AHY AHY ini juga punya pengalaman di militer Karena berkarirnya dulu di militer Kemudian keluar dari situ punya pengalaman Menjadi calon gubernur DKI Jakarta Yang waktu itu bersaing dengan Anies Baswedan Dengan AHOK Di situ ada AHY Kemudian AHY punya pengalaman Menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat Nah dengan pengalaman itu cukup modal teman-teman Bagi AHY untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024 Nah inilah teman-teman skenario-skenario Yang akan dibangun oleh Koalisi Perubahan ini Untuk mengusung Anies Baswedan Dan calon wakil presiden Dan kemarin sudah ada kesepakatan Bahwa calon wakil presiden Itu akan dipilih oleh Anies Baswedan Dan kalau kita melihat di luar sana Pak Ganjar Pranowo Sampai hari ini juga belum mendapatkan Siapa calon wakil presidennya Deman juga Pak Prabowo Supianto Juga belum menentukan Siapa calon wakilnya Kalau Pak Prabowo ini unik teman-teman ya Pak Prabowo itu kemarin pernah ditawari Menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo Tetapi Pak Prabowo menolak Karena Pak Prabowo posisinya sebagai ketua umum Partai Sementara Ganjar Pranowo Itu kader anggota Partai PDIB Dan biak Megawati menyebutnya Ganjar ini sebagai petugas Partai Artinya petugas itu ada yang menugaskan Yang menugaskan siapa? Megawati atau dari PDIB Petugas Partai Sementara Pak Prabowo Tidak menyebut bahwa dia petugas Partai Pak Prabowo menyebut sebagai ketua umum Partai Gerindra Jadi kalau dijadikan calon wakil presidennya Kurang pas Sehingga Pak Prabowo ini bisa juga maju sendiri Sebagai calon presiden Apalagi elektabilitas Pak Prabowo Juga luar biasa temannya Sering mendapat peringkat pertama Di berbagai lembaga survei Jadi sampai hari ini Pak Prabowo juga belum menentukan siapa Calon wakil presidennya di 2024 Kemarin ada wacana Cak Imin Cak Imin sebagai calon wakil presidennya Prabowo Kemudian di internal PKB itu Menginginkan supaya Cak Imin menjadi calon presiden Nah ini teman yang menjadi kendala di Koalisinya Pak Prabowo Subianto Apakah benar Pak Prabowo akan mengambil Muhammad Eskandar sebagai calon wakil presidennya Atau Pak Prabowo ini mencari lain Nah ini Yang sampai hari ini belum jelas Jadi antara Ganjar Kemudian Prabowo Kemudian Anies Basmidan Sampai hari ini belum menentukan Siapakah calon wakil presiden Untuk mendampinginya di 2024 Itu sahabat enjoy channel yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih sudah menonton Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax